Sesuai dengan permintaan dari Menteri Fondaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah daerah diminta mengusulkan penerimaan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak ASN yang pensiun pada tahun 2018. Sehingga PMK merangin mengajukan sebanyak 280 kuota untuk pembagiannya 30% CPNS dan 70% P3K. Khusus P3K menurut Kepala BKD merangin Nasution, Bupati merangin keberatan jika gaji mereka dibebankan kepada daerah. Namun pihak BKD masih optimis jika gaji P3K akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Namun jika memang ditanggung oleh daerah bisa saja PMK menolak untuk formasi P3K karena jika diteruskan akan berimbas pada keuangan daerah. Kalau seandainya pembayaran gaji dibebankan kepada daerah ini seperti apa? Nah itu, itu ya belum. Kalau bebankan dan Bupati merang.